Kamu yang jamin. Saya yang jamin. Kalau nggak benar, kakinya saya ikat di ujung pohon kelapa. Kepalanya di bawah. Pemasaran kita makin luas, tapi produksi masih jalan di tempat. Belum langkah tegap, maju jalan. Tapi nggak apa-apalah. Asal jangan balik kanan, terus istirahat di tempat, atau bubar jalan. Akan lagi ngomongin ke Cimpring, atau orang baris? Masa nggak paham? Sudah, sana jalan. Siap, laksanakan. Beli apa, Mus? Ini minantu saya. Suami anak saya yang pertama pengalaman, dia pengangguran. Tapi dia janji, kalau ada kerjaan, mau benar. Kamu yang jamin. Saya yang jamin. Kalau nggak benar, kakinya saya ikat di ujung pohon kelapa. Pak, kepalanya di bawah. Janganlah tuh, Pak. Kalau nggak mau, berarti kamu harus benar. Iya, Pak. Tuh, kamu dengar sendiri. Dia bilang, iya. Kue dari mana, Mak? Dibeliin, Mus. Emak dibeliin. Masa esin nggak? Dia lebih muda dari kamu. Tapi dia bos kamu. Pimpinan kamu. Kamu harus patuh sama dia. Anak berapa? Tiga. Ada yang masih di sekolah? Udah beres semua. Kerja? Belum. Semua? Iya. Barangkali anak-anak bapak, saudara, tetangga. Ada yang mau kerja di sini, bikin kecimpring. Suruh aja datang. Nggak perlu bawa lamaran. Nggak perlu bawa ijata. Cukup bawa niat baik. Buat kerja bener. Iya. Esi? Ya? Sini. Apa? Kamu makan kue ambil berapa? Satu. Lima, empat. Akang, lima. Jadi semuanya sepuluh. Bayar. Kok sih yang bayar? Kan menteri keuangannya kamu. Mulai besok yang lagi badrin. Iya, kan? Kok kamu yang marut? Mana sih Ujang? Nganter kecimpring, ke pastur. Kamu nitip jual udah ke banyak tempat. Berarti produksi kecimpringnya juga harus bertambah banyak. Ya iya tuh, Mak. Mana tambahan karyawan yang kamu omongin? Kasian, Esi. Tenang. Udah must order. Order ke siapa? Pak Harun. Harun yang mana? Wek, wek, kerwek, wek. Wek, wek, kerwek, wek. Kenapa ke dia? Nggak kenapa, kenapa? Maksud, emak. Emangnya dia penyalur tenaga kerja? Bukan. Tapi anaknya tiga. Udah lulus sekolah semua. Tapi belum kerja. Kalau anak-anaknya nggak mau, emang minta tawarin ke keluarga atau tetangganya. Emang sengaja cari pengangguran. Selain kita memang butuh, sekalian ngebantu pemerintah mengurangi pengangguran. Emang tahu nggak? Jumlah pengangguran di Bandung sekitar 100 ribu orang. Sok tahu kamu. Mulai besok, Kang Badrun... Bilangnya Badrun aja, nggak usah pake Kang. Kan Kang Badrun lebih tua. Cuma beda sedikit. Kalau maunya dipanggil Badrun aja, berarti boleh dikamu-kamu? Dikamu-kamu itu maksudnya apa? Badrun bisa diganti pake sebutan kamu. Bisa. Oke. Mulai besok, kamu yang lagi iuran. Terus yang terkumpul, di store kebang ke rekening saya. Ini nomor rekeningnya. Siap. Halo. Udah jalan, Kang? Jalan kemana? Ke terminal. Belum, masih di rumah. Kalau saya mau ketemu, enaknya saya belum akan ke terminal. Apa nanti sore aja setelah Kang pulang? Sekarang juga boleh? Boleh. Dua rung kopi deket Gorlodaya. Boleh. Satu jam menaruh sekarang ya, Kang? Iya. Siapa? Bohim. Bohim bekas anak buah Akang. Iya. Mau apa? Mau ketemu. Iya, mau apa? Kamu harus tahu. Ya harus, atuh. Neneng kan istri Akang. Neneng harus tahu Akang kemana, di mana, lagi apa, sama siapa. Apalagi Akang lagi punya duit. Jadi bos terminal. Laki-laki kan kalau punya duit, suka macem-macem. Kamu jangan nyangka yang enggak-enggak. Bukan nyangka yang enggak-enggak, waspada. Nanti kalau kita jadi beli rumah baru, surat-suratnya harus atas nama nining. Kalau kita jadi beli mobil, surat-suratnya harus atas nama nining juga. Dulu, pasar, terminal, jalanan, semua dipegang Kang Bahar. Waktu Kang Bahar pensiun, semua dikasih Kang Mus. Waktu Kang Mus pensiun, pasar dipegang saya. Terminal, dipegang Kang Gobang. Jalanan, dipegang Kang Bora sama Kang Pipit. Semua masing-masing. Tapi sebenarnya masih satu. Duduk. Si Bohim minta ketemu, tapi Kang belum tahu mau apa. Ketemu di mana? Di warung kopi, deket Gorloh Daya. Warung kopi apa kafe? Semacam kafe, tapi sederhana. Mau ngopi? Ngobrol sambil ngopi. Kan Kang udah ngopi? Kopi kan nggak bikin mabok. Tapi bisa bahaya buat lambung Kang. Apalagi ngopinya di kafe. Bukan cuma bahaya buat lambung, tapi juga bahaya buat dompet. Yaudah, nanti si Bohim aja yang ngopi. Awas kalau bohong. Masa kamu nggak percaya? Nining sih percaya-percaya aja. Tapi Nining takut, justru Akangnya yang nggak bisa dipercaya. Uang iuran yang kamu ambil dari pedagang, terus kamu setor ke saya, itu bukan buat saya semua. Itu dibagi-bagi ke banyak orang, banyak pihak, ke semua yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar. Akang mau berangkat dulu. Kopinya dihabisin dulu, biar Akang nggak ada alesan buat ngopi di luar lagi. Nggak perlu abis ama-ampasnya, kan? Abisin aja kalau Akang mau, mah. Hati-hati di jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanyain hasil penjualan kerudung? Apa mau beli cilok? Hmm, dua-duanya. Kerudung yang di KUBet udah laku semua? Alhamdulillah. Tekinasi kapan pindah ke sini? Belum tahu. Terus, kamu mau langsung balik ke Jakarta? Ya, nunggu dijemput kamu lah. Ya iyalah. Maaf, Teh. Tunggu dijemput kamu lah. Selamat siang. Selamat siang. Lagi apa? Lagi terima-telapan dari kamu. Ih, ditanya serius juga. Tuh kan marah terus. Sebel. Maaf, nggak usah minta maaf, Bos. Ya, saya memang nggak usah minta maaf. Saya nggak nengok selama kamu di penjara. Bukan karena lupa, tapi sengaja. itu tiada lain dan tiada bukan supaya kamu lebih sabar, lebih tabah, lebih tangguh, nggak cengeng. ngerti? Iya, aku ngerti. Iya, kamu memang selalu ngerti. Aku iri, kalau lihat Kang Sudirman sama Teh Kirani. Iri kenapa? Mesrah terus. Nggak kayak kamu. Gimana aku bisa mesra, kalau kamu yang judes terus. Oh gitu? Jadi aku judes? Iya. Terus kalau aku judes, kamu apa? Saya mau kamu aktif lagi. Ikut meramaikan kesanah percopetan di kota ini. Siap! Mungkin itu taksinya. Udah dulu. Kayaknya taksi Kang Sudirman udah dateng. Iya. Teti di jalan. Iya. Iya. Si Supri itu. Jupri. Jupri apa Supri? Jupri. Si Jupri itu. Kamu udah cukup kenal dia? Aku kenalnya pas beli sepatu di tempat dia. Dia itu dulu anak buah Kangus. Kangus itu anak buahnya Kang Bahar. Almarhum. Kang Bahar itu. Bapaknya Kinanti. Kinanti itu siapa? Temen aku. Kayaknya Jupri pernah ada yang ngomong salah Kangus. Tapi Jupri bilang dia bukan anak buah. Dia nganggap Kangus itu seperti kakaknya atau bapaknya gitu. Aku lupa. Pokoknya dia bilang udah seperti keluarga. Kang Bahar. Bapaknya Kinanti itu bukan orang biasa. Dia itu kata orang-orang preman yang punya nama besar. Maksudnya? Kangus kan anak buahnya. Berarti Kangus preman juga. Berarti Jupri preman juga? Bisa jadi. Tapi tampangnya manis gitu. Nggak kayak preman? Mungkin dia preman manis. Memangnya ada? Ada itu si Jupri. Penyangku umur. Halo? Kamu di mana? Lagi di jalan. Nggak ke sini. Sebentar lagi. Yaudah. Aku tunggu. Iya. Kalau dia preman, ngapain dia jualan sepatu? Mungkin dia udah nggak jadi preman lagi. Nggak tahu. Mungkin karena dia terlalu manis buat jadi preman. Aku harus ke toko sepatu. Perlu aku antar. Nggak usah. Tidak. Duduk. Kopi? Saya udah ngopi di rumah. Kopi lagi di sini kan nggak apa-apa. Takut kena lambung? Susu. Nggak. Susu kan nggak bahaya buat lambung. Takut kemuk. Teh manis? Nggak. Nanti saya diabetes. Berarti nggak minum? Air putih aja. Saya haus. Kan? Apa Uyan? Kamu nggak makan lagi di kafe? Ntar ditraktir lagi. Nggak keberatan aku mah kalau ditraktir kamu lagi. Aku yang keberatan. Gitu ya? Lagian kan harusnya laki-laki yang nraktir perempuan. Gitu mah udah terlalu mainstream. Bilang aja nggak punya uang. Kalau udah tahu mah nggak usah diomongin. Berita. Kalau bayar sendiri-sendiri gimana? Oke. Oke. Di tempat yang kemarin, jamnya seperti kemarin. Saya udah berani usah sendiri? Kamu bukannya masih terikat kontrak di tempat yang sekarang? Sebetulnya iya. Tapi saya udah bilang sama yang punya tempat sablon. Katanya boleh kalau saya mau mengundurkan diri. Soalnya ada saudaranya mau masuk, ikut kerja. Bagus kalau gitu mah. Tapi saya nggak punya modal. Makanya saya mau pinjam sama Kang Gobang. Berapa? 10 juta. Waduh. Kenapa? 10 juta itu mah banyak, Im. Saya tahu. Makanya saya pinjam sama Kang. Tembukan saya cuma buat juta setengah. Di saya ada. Tapi itu juga simpenan. Buat nanti saya usaha lele. Usaha lelele-nya kan masih nanti. Saya pakai dulu aja. Nanti saya ganti. Saya ngomong dulu sama istri saya. Pilih saya. Kayaknya nggak apa-apa kalian bisa. Saya coba dulu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Udah laku? Alhamdulillah. Udah laku semua. Alhamdulillah. Saya juga. Sekarang mau ketemu Diza. Mau store sekalian ngambil kerudung lagi. Tadi Diza kesini. Saya udah store. Terus mau ngambil lagi. Tapi dia bilang. Nggak ada stock. Soalnya. Sekarang dua teman kampusnya ikut jualan juga. Kamu kerudungnya udah laku berapa? Alhamdulillah udah laku lima. Kamu baru dua. Gitu juga alhamdulillah. Iya. Kata Diza. Paling baru bisa tiga harian lagi. Berarti tiga hari ini saya nganggur dong? Nggak. Kalau kamu mau bantu saya jualan cilok. Dapat persenan nggak? Dapat. Cilok lima tusuk. Males lah. Aku udah buka dua jam. Tapi belum ada satu juga yang mampir. Mampir, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Aku udah lima. Aku baru dua. Agus. Nggak apa-apa. Kita kan utamanya kuliah. Jualan kerudung mah buat sambilan aja. Iya sih. Buat sementara aja. Terus? Kamu udah ngirim-ngirim lamaran lagi? Belum. Sibuk jualan kerudung? Nggak juga. Terus, rencana kamu gimana? Masih terus kerja sama saya? Iya, Kang. Anak-anak kamu masih kecil-kecil. Yang besar aja baru masuk SD. Masih terus nyambung ke SMP. SMA. Terus masuk kuliah. Belum lagi adiknya. Nanti kan harus sekolah juga. Kalau cuma ngandelin dari penghasilan sekarang, menurut saya nggak akan cukup. Akang harus optimis. Ini soal kamu. Bukan soal saya. Maksud saya kalau usaha Akang berkembang, punya ratusan karyawan, pemasarnya sampai ke berbagai kota, bukan di Bandung aja. Terus saya diangkat jadi manajer produksi atau manajer pemasaran, pasti gaji saya akan kasih lebih besar dibanding sekarang. Iya, benar. Saya harus optimis. Bukan demi saya sama keluarga saya, tapi juga buat kamu sama keluarga kamu. Buat saya Edo sama keluarganya. Buat ratusan karyawan saya kelang. Kang Mus manggil saya? Nggak. Tadi Kang Mus nyebut nama saya. Iya, tapi saya lagi ngomong sama Ujang, bukan manggil saya dong. Kang Mus lagi ngomongin saya? Nggak. Udah sana. Ganggu aja. Tadi saya ngomong sampai mana? Nggak tahu. Kamu harus tahu. Masa kamu nggak tahu kamu harus gimana? Gimana nanti aja. Nggak bisa gitu. Kamu harus punya rencana. Iya, saya harus punya rencana. Saya harus punya kerjaan yang lebih bagus. Atau punya usaha sendiri yang bagus. Bisa hidup lebih mapan. Terus, lamar kamu. Apa? Saya harus punya kerjaan yang lebih bagus. Atau usaha sendiri yang bagus. Bisa hidup lebih mapan. Yang terakhirnya? Bisa hidup lebih mapan. Bukan itu. Yang mana? Kalau buat aku, jualan kerudung sebetulnya bukan cuma sambilan. Tapi buat latihan. Kalau aku selesai kuliah nanti, aku nggak akan cari kerja. Aku mau nerusin usaha yang udah aku rintis dari sekarang. Jualan kerudung. Aku mau punya butik atau usaha konveksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.